Di video kali ini saya akan membuat kit power amplifier dengan final 12 set dengan daya sekitar 2400 watt di 4 ohm. Untuk head sink yang saya gunakan disini saya memakai yang panjangnya 30 cm dan ketiabalatnya sekitar 6 mm. Dan untuk transistor disini saya menggunakan 2 SC5200 dan pasangannya 2 SA1943 sebanyak 12 set yang akan saya pakai. Oke ini transistornya sudah terpasang semua dan selanjutnya saya akan memasang spacer 1,5 cm sebagai dudukan drivernya. Oke lanjut disini saya teguk semua kaki transistornya untuk memudahkan dalam memasang PCB transistor finalnya. Sekarang saya akan mendesain PCB transistor finalnya dan disini saya menggunakan Altium 365 untuk membuat desain PCBnya. Pertama-tama disini saya mau buat project baru dulu dan disini saya memilih PCB. Selanjutnya filenya kita save agar filenya tersimpan. Komponen pertama yang akan saya buat adalah resistor kapurnya. Disini saya sudah mengukur bagian-bagian bodinya agar sesuai jadi saya tinggal menggambar saja. Selanjutnya disini saya menggunakan manufaktur parts search untuk mencari komponen berikutnya yang akan saya gunakan. Disini kita tinggal mengetik komponen apa saja yang kita butuhkan lalu kita cari. Setelah menemukan komponen yang kita butuhkan kita klik kanan lalu pilih place. Dengan lebih dari 35 tahun inovasi berkelanjutan, Altium adalah solusi desain PCB yang paling banyak digunakan di dunia. Sekarang Altium terintegrasi dengan Altium 365 yang membuat kamu dapat dengan mudah berkolaborasi, berbagi file desain dan mengelola pustaka semuanya di satu cloud. Kalian dapat memulai menggunakan Altium 365 seperti saya lewat tautan di deskripsi dan dapatkan diskon 25% untuk pembelian desensi softwarenya. Setelah membuat layout, selanjutnya seberali ke website JLCPCB. Disini saya akan mencetak PCB yang telah saya desain tadi. Dan berikut adalah langkah-langkah cara memesan PCB di JLCPCB. Terima kasih telah menonton! 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 Sekarang drivernya sudah terpasang, selanjutnya kita akan melakukan pengujian dan pengetesan. Terima kasih telah menonton! 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 dengan beban 4 Ohm di bagian speaker protector disini tersedia soket dua pin bisa dicamper dan bisa juga diganti dengan temperatur switch tujuannya untuk memutus jalur speaker ketika suhu finalnya sudah melebihi batas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!